Tapi juga adalah infrastruktur manusia, yaitu perbaikan SD dan idealnya memang gak boleh ada orang yang HIV AIDS, HIV positif, didiskriminasi, dan seterusnya. Mungkin ada pertanyaan atau komentar, silahkan. Silahkan. Tolong jangan pidato ya, karena yang pidato boleh, Ibu Naf aja yang boleh pidato, kamu semua gak boleh pidato, jadi to the point, 1, 2, 3, apakah komentar ataukah pertanyaan. Terima kasih Ibu, saya senang sekali bisa ketemu Ibu lagi, bisa diskusi dengan Ibu. Saya dalam kesaharian saya sebagai dokter penyakit kulit dan laki. Mungkin ada baiknya, saya ulangi. Semua penanya memperkenalkan diri. Tidak semua orang terkenal seperti Ibu, Naf, tuh. Saya Dr. Santoso dari Serang, Provinsi Banten. Saya sebagai dokter kulit dan kelamin sampai saat ini masih terus bekerja meskipun sudah back-tune Ibu. Dan masih ikut peduli pada masalah IMS dan HIV AIDS. Saya ingat dulu presentasi Ibu mengingatkan kita pendapat dari Pak Nelson Mandela bahwa dalam HIV AIDS itu yang penting kepemimpinan di semua level. Termasuk kita semua ini harus menjadi pemimpin terhadap diri kita sendiri, terhadap perilakunya dan sebagainya. Nah, saya lihat bahwa kondisi ini belum terlihat di lapangan bubri akar rumput ya. Karena saya bekerja berhadapan langsung dengan masyarakat. Saya masih ketemu anak remaja, pemuda yang datang dengan penyakit kelamin masih dengan ketawa-ketawa, tidak merasa bersalah, bahkan tidak tahu kalau itu dosa besar. Jadi, menurut saya ini juga kegagalan dari kita melakukan pencegahan. Saya masih ingat kata-kata Ibu, pencegahan, 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 baru pengobatan. Nah, kemudian dampak dari keluarnya permenkes yang baru ini memang kita rasakan ada kebingungan di daerah ini. Kita sekarang berindu ke siapa, gitu ya. Kalau kita baca dari permenkes itu induknya dua, Menko Kestra dan Departemen Kesehatan. Nah, ini juga jadi kebingungan dalam resources-nya juga. Kita kebingungan seperti misalnya hari ini. Depkes berkali-kali bilang, ini triple zero, triple zero. Kalau teman-teman kemarin di Banten mengatakan, zero-nya tambah satu lagi. Zero RFP katanya gitu, karena sudah dua minggu ini air untuk anak kosong. Nah, kemudian saya melihat bahwa meskipun kita sudah membuat berbagai macam cara pencegahan, tetapi kalau kita belajar dari International Society seperti yang kita lihat di BBC Learn, itu bahwa mereka itu kondom itu juga sudah meragukan keberhasilannya, gitu. Karena itu harus membutuhkan kedisiplinan diri. Nah, sehingga mereka sekarang lebih ke arah PrEP. Mereka menuntut PrEP, gitu. Karena dengan PrEP itu kemudian orang bisa dicegah, meskipun perilakunya belum bisa dirubah. Nah, ini karena kalau menurut saya memang merubah perilaku memang sulitnya luar biasa. Hampir-hampir, hampir nggak bisa mungkin, gitu ya. Sehingga memang agak sulit kita itu bicara bagaimana merubah perilaku itu. Sehingga memang pencegahan itu harus dimulai dari saat anak itu dari kecil, dari pertama kali dia mengenal sekolah itu harusnya sudah mulai masuk. Sementara kita lihat sekarang pengaruh negatif dari perkembangan IT sudah luar biasa. Anak-anak kecil sudah biasa melihat gambar-gambar yang tidak seharusnya dilihat. Baik sengaja maupun tidak. Nah, ini juga jadi perhatian saya karena meskipun buku-buku atau mungkin software itu bisa kita akses. Tetapi apakah itu dampaknya sudah bisa sampai ke situ? Terima kasih. Terima kasih. Silahkan. Nadi dari sebelah sini. Terima kasih kesempatannya. Nama saya P.D. Rifona Nasution. Saya perempuan yang hidup dengan HIV yang sering dimarahi nama Ibu Gunam. Ibu, saya ingin bertanya. Kami sejujurnya, walaupun kadang-kadang kita berselisih paham dengan KPN, tapi harus kami akui bahwa dengan tidak adanya lagi KPN, kami kalang kabut menghadapi stigma dan diskriminasi. Karena tidak ada lagi yang mengkoordinir kementerian untuk kita bisa saling bertemu dan berbagi persoalan di lapangan seperti yang terjadi, anak HIV dikeluarkan dari sekolah di Pulau Samosir. Hari ini masih terjadi. Dan yang kedua lagi adalah tiba-tiba di berbagai daerah muncul, kita bicara trik eliminasi, mereka bicara empat eliminasi. Eliminasi yang keempat adalah tidak adanya lagi populasi kunci. What? Gitu loh. Kami boleh kemanakan. Dan yang ketiga, keamanan data-data yang selama ini kita kumpulkan. Di situ kita akan menggunakan data untuk speak out. Ternyata data-data kita dibocorkan sendiri oleh para pimpinan-pimpinan daerah kita. Pekerja-pekerja kita yang katanya juga membantu kita. Tapi mereka membocorkan data tersebut. Jadi teman-teman populasi kunci saat ini itu dalam kondisi yang tidak aman. Nah, kalau kita mau bicara right to health, bagaimana kita bisa mendapatkan hak kesehatan jika hak azazi kita saja tidak diakui di negara ini. Sebagai populasi kunci. Saya ingin bertanya sama ibu dan saya juga ingin minta masukan dari ibu. Apakah kami harus bergerak? Bergerak dalam artian di sini kami akan betul-betul membuat action ibu. Jika kami bergerak, resiko yang harus kami hadapi adalah kesehatan kami, keamanan kami sendiri. Yang kami bilang diri kami adalah aktivis yang berjuang untuk teman-teman. Bagaimana kami harus bergerak? Kami tidak akan tinggal diam. Atas apa yang terjadi belakangan ini, ibu lihat sendiri di beritanya. Terima kasih, ibu nyawal salamnya. Oke, silakan Bapak Indi. Terima kasih. Saya Dr. Saiful dari Rumah Sakit Hermina Cileksi. Dulu tahun 2000-an saya aktif di LSM yang beruangan HIV AIDS di pasar Bali. Tapi sekarang saya sudah pensiun, saya kembali ke Jakarta. Pertanyaan saya adalah, bagaimana pendapat ibu naf tentang isu agama yang sering dikaitkan dengan HIV AIDS. Terima kasih. Oke. Ya, lakang saya sudah berjumpa di kore lagi, kan? Ibu, Mitra, katanya tadi, mungkin berikan komentar. Mitra? Saya mau komentar. Mungkin tidak berikan maksudkan. Ya, silakan. Silakan, ya. Ya, apa-apa. Terima kasih, ibu naf, luar biasa ya. Dan kalau orang bilang tadi benar apa yang inginkan Pak Iwan, bahwa kalau HIV AIDS, ibu naf. Baik, ibu, saya mungkin mengapakan untuk hub production. Kami akan merevisi karena sekarang tidak hanya penasun, karena juga sudah berdesen ke oral. Jadi, teman-teman cemarah mana nih ya? Kok nggak lihat ya? Lalu, eh, oh iya. Jadi, nanti dengan teman-teman cemarah akan membantu untuk merevisi. Mungkin juga perlu saya informasi kepada Bunau, bahwa HIV juga sudah masuk di dalam standar pelayanan Bihimabu. Luar biasa, teman-teman komunitas juga sangat membantu kami di dalam memasukkan PP nomor 2. Itu teman-teman komunitas sangat membantu. Dan kita mengikuti. Nah, PP nomor 2 itu tahun 2018. Kemudian diikuti dengan Permendagri nomor 100 tahun 2018. Jadi, tinggal Permendkes 4.3 itu akan direvisi untuk masuknya indikator, dari salah satu daripada indikator SPM kita adalah HIV. Itu buru. Tidak, bu, ya sudah naik BPP di tinggi sekarang. Dan akan semua ke daerah di seluruh Indonesia wajib menggunakan. Jadi, kalau yang sejarah dulu itu cuma Permendkesmu, jadi sekarang itu naik menjadi peraturan pemerintah. Artinya bahwa itu adalah janji daripada Bupati, Wali Kota, dan Gubernur untuk melaksanakan SPM ini. Jadi, juga kita melibatkan teman-teman selain daripada teman-teman komunitas untuk ikut di dalam berjuang untuk menjadikan BPP ini. Kemudian, selain daripada itu, saya nanggapi dulu, Bu Bibi juga yang saya mohon maaf, nanti jangan sampai triple eliminasi kita itu, yang empat itu, saya tidak kepingin ada isu itu. Karena saya akan gagal. Triple eliminasi ini kita, kebetulan itu adalah proyek perubahan saya, Bu. Jadi, kenapa kita mau menarik semua dan kita siapkan semua sarananya, kita berjuang mati-matian untuk bisa mendapatkan, kita sudah punya sekarang 10 juta tes ya. Tahun depan kita punya 14 juta tes untuk HIV. Dan IMS pun juga kita sudah berjuang untuk, sudah ada sarananya dan benar-benar untuk hepatitis B. Jadi, tiga itu yang akan kita eliminasi. Jadi, sebenarnya saya menawarkan, KIA itu minta saya 2020, karena anak internasional harus penularan ibu ke anak tahun 2020. Namun, dengan menghitung-hitungnya, jadi kita menghitung angka-angka itu, ternyata tidak bisa kita eliminasi di tahun 2020. Sudah di depan mata, sehingga mungkin, Bu, benar bahwa memang untuk mendapatkan dana itu sangat luar biasa. karena kita harus ada uang, kalau kita mau menyelesaikan sesuatu, itu tidak mungkin nampak ada. Tiga lagi menulis ini apa, Pak Ibrahim? HIV AIDS, infeksi menular seksual, dan CPI ini, Bu, dan hepatitis B. Jadi, itu yang kita perjuangkan. Dan nanti, Bu Baby juga sangat, apa namanya, berjuang untuk itu, Bu. Jadi, Bu Baby-nya dari Keska. Jadi, mungkin itu, Bu, yang apa namanya, informasi kami yang terbaru. Dan untuk KPAN, kami kemarin, Bu, sudah lagi rapat dengan KSP, dengan kantor Stam Presiden, kemudian dengan Menko Keseran, Menko BNK, dan kemudian kami mengatakan bahwa KPAN sekalipun sudah berhenti, tapi KPAD harus tetap tidak ada hubungan antara Perpres 1, 4, 2, bahwa dengan bubarnya KPAN di nasional, KPAD di daerah tetap mengacu pada Permendagri nomor 20. Tetapi, kami minta Menko BNK lagi untuk lebih menegaskan kembali, Permendagri 20 itu harus direvisi, Bu. Jadi, kita minta pertemuannya kemarin dengan Menko BNK, dan dalam waktu dekat akan memanggil lagi KPA di daerah untuk bisa memberikan penjelasan kepada Menendagri, sehingga nanti apa yang kita khawatirkan, itu bisa, kita bisa, betul harus kita naikkan, atau kita bangkitkan kembali, seperti apa yang disampaikan, Ibu, bahwa itu levelnya di provinsi dan kabupaten. Oke. Tapi, titikkan nasional tidak ada? Titikkan nasional itu tidak ada, karena, iya, Permendagri-nya itu, Permendagri-nya itu, Permendagri-nya yang tadi disampaikan oleh Pak Satoso, jadi bingung. Jadi, sebenarnya bukan menjadi bingung. Tetapi, Permendagri-nya itu mengatakan bahwa dikembalikan kepada tukas dari kementerian dan lembaga. Jadi, itu yang lebih baik. Jadi, diserahkan ke kementerian dan lembaga. Pak tol teknis tetap ada di kementerian dan lembaga. Terima kasih, Ibu Windra. Ibu Nak, mungkin mengomentari tadi tiga penanyaan, Pak Satoso, Ibu Naso. Terima kasih. Terima kasih, saya ingin mengatakan Ria Juli yang terbaiknya bagus. Kalau itu, Ibu Windra mengatakan akan meni, tetapi, saya tetap menganggap bahwa KPADI tanpa KPADI itu aneh juga. Mungkin, Ibu, masukkan dari Ibu, karena, jelas sebenarnya sih, sebenarnya bukan berarti tidak ada. Tetapi, boleh, boleh ada di nasional, cuma, kita belum tahu apa sebenarnya bentuknya. Kemudian, saya mau menginformasikan lagi itu, teman-teman semua. Perpres 1618, itu membolehkan, Bu, nanti, anggaran daripada APBN, itu bisa untuk ke komunitas. Kemudian, kemarin, saya dengan Pak Benas, kalau bisa, mungkin nanti ada teman-teman yang bisa kita mulai, kita uji coba. Kita uji coba, karena, kita harus meng-exercise, 2020, memang passing out, tetapi, sampai dengan 2023, itu top-top-top masih ada nolongan mana. Baik, Pak Santoso, sedih saya kalau dengar, IMS juga masuk ini, karena, kita hanya bisa berhasil, kalau normalnya, bisa diubah. Itu sebenarnya yang dikatakan tadi, ini mesti norm itu. Selama laki-laki masih sombong, kalau dia punya penyakit kelamin, itu susah. Karena itu harus intensif, ini program untuk kekaun laki-laki, yang kita sebut LBT, laki-laki berisiko tinggi. Nah, itu tidak bisa dilakukan oleh pemerintah. Jadi, kalau KPA nasional tidak ada, berarti siapa yang melakukan? KEMCAS itu sudah terlalu sibuk, ya, dengan berbagai hal. Tetapi, apakah dia akan menangani seperti itu? Sulit lah. Dan ada dua, satu peraturan Menteri Dalam Negeri, satu peraturan Menteri Kesehatan. Kak Lajam, buah. Bagaimana sih? Tapi udah, bukan ulusan saya. Minta maaf aja. Saya kira, itu betul, saya kira, keputusan yang buruk sekali. Saya setuju sekali, Pak, pencegahan mulai dari anak. Dan sebenarnya ada. Dan itu tadi ada lihat, itu mulai dari keputusan Menteri Dalam Pendidikan, bahwa umur ada, tetapi gak dibikin apa-apa. Jadi, hanya policy-policy, tetapi tidak dilakukan. Kecuali di Papua. Di Papua itu masuk ke dalam kurikulum, dan memang kita lihat penurunan perilaku berisiko secara seksual, di kalangan kaum muda Papua. Tapi di seluruh Indonesia yang lain, enggak. Pokoknya semua mau ke pescid aja, atau ke gereja, tetapi, yang lainnya kosong. Baby, hakmu untuk berdemo, itu hakmu, nak. Setiap orang Indonesia berhak. Tetapi kamu cukup wise untuk mempertimbangkan secara matang-matang sebelumnya. Apakah kalian sudah melakukan perdekatan kepada orang-orang yang bisa merubah? Apakah harus ke jalan? Dan seberapa efektif ke jalan itu? Berapa banyak berhukungan yang kamu dapat kalau kalian bergerak di jalan? Itu semua harus dibahas secara mendalam. It's your right. Tetapi pertimbangkan matang-matang. Ya, saya kira sudah... Sekarang ada petisi online, kan? Tidak harus turun ke jalan. Tapi ya, bisa diramekan sih. Media bisa meramekan juga. Mungkin ya. yang dari Bali tadi. Oh, Pak Saiful. Pak Saiful. Iya, Pak. Saya susah untuk mengontari itu. Kalau saya, kita balik ke mentar yang evidence. Seperti dulu, seperti dulu soal kondom. Bolak-balik saya dilepaskan, kita berikan bukti sebaliknya. Bolak-balik kita digempa, ini untuk up reduction. Kita berikan yang evidence-based. Tetapi disitulah tidak ada leadership yang bisa menunjukkan. Evidence-based, ini lebih baik. Ini bisa menyelamatkan rakyat kita. Dan saya perlindungan, hak kesehatan ada dalam undang-undang kesehatan. Ada dalam undang-undang dasar. Hak untuk mendapat pelayaran kesehatan. Makanya waktu saya menteri, kan? Juga pemabatan populasi kunci masukkan dalam BPJS. Itu tidak ada diskriminasi itu, sembarangan saja. Tetapi, sebelum turun ke jalan, bahas dulu. Siapa orang-orang kunci yang bisa membantu? Oleh karena, turun di jalan pengalaman saya, itu hak. Tetapi, efektif tidak. Oke, saya kira waktu sudah yang diberikan kepada kami sudah lewat, walaupun tadi mau lainnya juga terlambat. Oke, waktu. Terima kasih sekali, Buna dan Bum Indra. Waktu akan saya kembalikan. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.